Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang punya catatan, yang pegang handphone, silahkan dimersiapkan. Nanti menjelang akhir, menjelang doa, kita buka diskusi. Tanya ada enam. Pertama manusia, kedua malaikat, ketiga jin, keempat binatang, yang kelima tumbuh-tumbuhan, dan yang keenam adalah bidadari. Enam ciptaan Allah, disebut juga dengan makhluk hidup. Yang pertama apa tadi? Saya taruh di gunung-gun yang pertama. Karena ciptaan Allah yang paling mulia adalah siapa? Manusia. Manusia. Walaukada karamna bani adama. Yang paling mulia ciptaan Allah adalah siapa tadi? Manusia. Karena saya yuk, kalau begitu lebih mulia mana? Manusia atau malaikat? Yuk kita buka Quran. Surahnya. Surah apa tadi? Al-Bayina. Nama surahnya Al-Bayina. Al-Bayina. Surah nomor buruk Al-Bayina. Yaitu surah yang ke-98. Ke-98. Namanya Al-Bayina. Sebentar nih. Belum ketemu Al-Bayina. Sudah? Sudah ya. Ayatnya 6. Ayatnya berapa? 6. Yuk kita baca. Bareng-bareng. 6. Ya. Bareng-bareng ya. Tidak ikuti saja. Kita baca Quran. Amun. Amun. Jaya. Jangan lihat terjemah Lihatnya ke Arabnya Qurannya Sudah Ya Allah yang pegang handphone Pegang Quran Riba putar hati cari ayat Semoga ada tambahan bersedih Lihat ya Innaladina Sesungguhnya orang-orang Yang Kaparuka kafir Min ahlil kita Dan orang-orang Mushrik Finari di neraka Jahannam Jahannam Konidina biha Mereka ke Berarti orang-orang kafir Yang masuk neraka Mereka tidak bisa masuk Kedalam apa? Surga Lihat lagi setelah biha Kuladika Mereka orang kafir itu Hukum Sesungguhnya mereka Buruk Bariyah Makhluk Jadi seburuk-buruk Makhluk Dipandangan Allah Orang kafir Yang masuk apa? Ya Allah mudah Berarti orang kafir yang ada di sekitar kita Yang masih ada di dunia Mereka Buruk Enggak kan Ya Allah Oh ya Allah Seburuk-buruk orang kafir Yang masuk apa? Neraka Mereka adalah seburuk buruk Makh Berarti orang kafir yang ada di dunia Belum Siamat Yang ada di sekitar kita Apakah mereka seburuk-buruk manusia? Tidak Karena Belum Masuk apa? Masih ada kesempatan untuk hijrah dan tau Dan lagi ayat berikutnya Sama-sama Bareng-bareng ya Bismillahirrahmanirrahim Makanlah suara ini Lihat tulangnya ya Sesungguhnya Allah dinah yang amanu Amanu orang yang Ber Wa amiru Sohliat dan beramal Ula ikat mereka Orang yang beriman Dan beramal Sohliat Sebaik-baik makhluk Jadi kalau begitu sebaik-baik Makhluk yang ber Juga yang Beramal, kalau ditanya Lebih baik mana Lebih mulia mana manusia Atau mereka Kalau ditanya Jangan marah-marah Kalau ditanya Lebih mulia mana manusia Atau mereka Manusia atau mereka Manusia Manusia yang bagaimana Dan beramal Jadi kalau begitu Kalau ada pertanyaan Siapa makhluk yang paling mulia Manusia yang apa Bagaimana dan beramal Kalau Karena mereka Tidak dikaruniakan Nafsul Tapi kalau manusia Bisa istiqomah Ibadah padahal punya Nafsul Malah justru Itulah manusia Yang mulia Jadi kalau ditanya Siapa yang sujud Nabi Adam sujud kepada Malaika Atau Malaika sujud kepada Nabi Adam Malaika sujud kepada Siapa Maka secara Zohir Lebih mulia Perlu digariskawahi Manusia yang apa Beriman dan beramal Iman itu Hablum Amal Ya Allah mudahin jamaah Ya Allah Iman itu Hablum Sedangkan Amal Soleh Hablum Jadi Orang yang Hablum Min Allahnya Bagus Hablum Min Nanasnya Juga Bagus Dia adalah Ciri Orang-orang Yang Mulia Insya Surahnya 51 Surah Berapa tadi? Surahnya 51 Nama Surahnya Al-Ghariyah Apa tadi? Bukan Ajariah Itu Betawi Ar-Ghariyah Apa tadi? Ayat 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 15 Ayatnya Berapa? Ya Allah Yang buka-buka Handphone Buka-buka Quran Semoga Tambah Rezeki Ya Allah Benar Belum Itu Sama-sama Ayat 15 Bismillah Irrahman Kenapa Kalau saya Minta Bapak Ibu Baca Quran Jangan marah Barakali Ada yang Dari Sejak Pagi Subuh Tadi Sampai Saat ini Belum Baca Quran Quran Coba Rasanya Hadis Adi 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 Ada Dua orang Adik dan Kakak Hidup Di zaman Nabi Ada berapa orang? Kakak dan Adik Bukan Kakak Adik Adik dan Kakak Adik dan Adik Bismillah Bismillah Mati Ada yang Bisa Boleh Bismillah 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 Makasih Ya Pak Sampai Parah Tadi Saya Tunggu 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 Apa tadi Sampai Tunggu Tunggu Telefonnya Tunggu Ada Adik dan Kakak Hidup Di zaman Siapa? Ini hadis At-Tirmidhi Riwayatnya At-Tirmidhi Fokus Yuk Bakanah Yuk Bakanah Juhumah Iyak Bin Nabi Yak Sama-sama Wala Akhor Iyak Tarif Adiknya Sering Adik Di majlis Taklim Bersama Nabi Muhammad Sedang Adiknya Sering Hadir Bersama Rasulullah Tapi Miskin Jadi Nabi Muhammad Setelah Solat Menyampaikan Tausia Menyampaikan Ilmu Itu Namanya Majlis Tapi Adiknya Yang Sering Hadir Ke Majlis Bersama Rasulullah Tapi Hidupnya Apa? Sedangkan Abangnya Yang Tidak Hadir Ke Majlis Hidupnya Maka Abangnya Dengan Sombong Bicara Maka Nabi Mengatakan Engkau Jadi Orang Kaya Karena Wasilah Adikmu Yang Sering Hadir Di Majlis Taklim Berarti Sini Ibu Hadir Di Majlis Ini Bapak Hadir Di Majlis Ini Kita Kaji Quran Dan Hadis Insya Allah Menambah Rezeki Bukan Hanya Buat Kita Tapi Orang Yang Di Sekitaran Kita Termasuk Akhirnya Dimana Tadi Maka Bapak Sebagai Orang Tua Hadir Saat Ini Anak Anak Yang Sedang Bekerja Jadi Tambah Rezeki Akhir Akhir Kita Saja Bisa Menambah Rezeki Buat Keluarga Apalagi Yang Menyiapkan Tempat Dan Menyiapkan Makan Masya Allah Pak Kaketan Belum Saya Makan Ibu Siapa Namanya Bapak Siapa Adi Adi Insya Allah Adi Rumah Ini Dari Berkat Maaf Ya Jangan diremehkan Majlis Jangan diremehkan Kumpul Begini Saya Berusaha Tidak Nyinggung Perasaan Tidak Bicara Aib Orang Ini Murni Kita Bahas Quran Dan Hadis Insya Allah Barangkali Pulang Dari Sini Rezeki Nambah Mana Kusada Hashim Katanya Hadir Di Majlis Nambah Rezeki Saya Saya Tidak Kaya Yang Namanya Rezeki Tidak Harus Duit Sehat Juga Duit Banyak Sakit Sakitan Duit Sedikit Tapi Sehat Banyak Marah 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 Duit Banyak Sakit Sakitan Duit Sedikit Tapi Sehat Duit Banyak Ada Ada Berangkat Dari Bandung Dari Bandung Masya Allah Semakin Usahanya Besar Pahala Semakin Besar Kan Kaji Kaji Lagi Ah Oke Berapa Tadi Sama-sama Yuk Kita Enggak Pernah Tahu Urusan Kita Dibergudah Dari Ketaikan Mana Benar ya? Bisa jadi dari tak Bisa jadi dari tak Yuk sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Innal mutkaki Nabi jannati Wa'u'yukun Lihat ya Qurannya, jangan terjemahnya Qurannya Innal sesungguhnya mutakin orang yang apa Orang yang apa Yuk Islam Orangnya muslim Naik lagi derajatnya di sisi Allah Iman Orangnya mu'min Naik lagi derajatnya di sisi Allah Akwa Orangnya apa? Mutkaki Sama-sama Pertama apa? Islam Orangnya apa? Naik lagi Iman Orangnya apa? Tolong jawab Ada Islam Orang subuh Jangan ragu adanya Belum Belum pergi Maka orang Islam Belum tentu beriman Tapi orang beriman Sudah pasti Islam Jelas ya Ada gak orang yang mengaku Islam Tengah hari Orang di bulan Permautan Tengah puasa Ada gak? Daerah mana orangnya? Di pantai Itu rumah saya Di pantai Jangan marah sih Jangan marah sih Jangan marah sih Iya tanpa halangan Nah berarti kalau begitu Berapa banyak orang Islam Tapi belum apa? Ber Naik lagi di atas iman Apa namanya tadi? Takwa Yuk Ayat puasa Bar-bar Ya Ayuh Allah Dina Aman U Utiba Alaikum Mus Siam Mukamah Assalamualaikum Waalaikum Allah Panggil kita Untuk puasa Dengan sebutan apa? Kok Muta Akin Ya Pak Selamat Sampai Makan Pak Kita Jangan Bersiap 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 Allah Panggil kita Untuk puasa Dengan sebutan apa? Orang beriman disuruh puasa Biar menjadi orang apa intinya Jadi iman Amatakwa lebih tinggi mana Takwa Sama-sama Bapak makan Bisa kondongannya Bismillah 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 Yang paling mulia di sisi Allah Dalam Quran surah 13 Surah 49 ayat 13 Adalah orang yang paling tak Takwa itu takut Enggak sholat takut Enggak puasa takut Enggak berperudung takut Berarti orang-orang takut ini namanya Orang yang apa? Takwa Lebih lengkapnya kerjakan perintah Jauhi larangan Youtube Apa orang-orang yang bertakwa takut Apa orang-orang yang bertakwa tak? Lengkapnya kerjakan Pakai peci putih Belum tentu yang paling mulia Bisa jadi Bapak dan Ibu di hadapan saya Yang dengarkan ini Di sisi Allah lebih mulia Ketimbang saya Jangan aminkan contoh Lalu Semang-semangin Bapak dan Ibu di hadapan Lagi kalau Itu dilihat Dari apanya Nah Dibawah takut apa tadi? Manusia punya iman Tandanya banyak Di antaranya adalah Ibadah seru Tidak ibadah gelisah Ibadah apa tadi? Tidak ibadah Biasa tahajud Tiba-tiba kesiangan Kayak ada yang ganjel Biasa duha Tiba-tiba Tidak duha Kayak ada yang ganjel Itu tandanya punya apa? Di Ibu Bapak Tidak jawab Tidak Tapi sedang punya apa? Maka Bapak pulang dari rumahnya Ibu Ati Tiba-tiba di perempasan jalan Ada perempuan Terbuka aurat seksi Senang atau belisa? Tidak jawab dong? Senang atau belisa? Tidak Apa takut? Tidak ketukannya yuk Barang-barang Iman apa takwa? Oh imam Inal mutakinah Sesungguhnya orang-orang yang apa? Tidak Bicana Di dalam apa? Sungkat Wa Uyul Sini kesannya Uyul nih Uyul Uyul Betakwa Menikmati surga Dan menikmati Masa air Masa air Apa? Surga Betul Orang bertakwa Tempatnya di akhirat Allah muliakan Dengan Allah Berikan apa? Sur Yang surga Disini Iman apa takwa? Iman apa takwa? Siapa dia orang yang bertakwa Di ayat berikutnya? Cari ya Berapa Hablu Min Allah Apa? Akhidhin Nama Akhidhin 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 Alhamdulillah Saya langgin Allah berikan apa tadi Masih Di surga Jelas gak? Makan gak Minum gak Bibis Kemana larinya? Apa tuh? Sedawar Dan juga apa? Kering Kering Nanti kalau begitu Apa yang Allah berikan Orang takut apa? Akhir Itu maksudnya Yuk Bisa pakai begini-begini Pak Ismail Pak Ismail Pak Bisa pakai Bisa pakai Saya saja ya Yang paham Ya Allah Semoga berangkat Semoga berangkat Jibli Alhamdulillah Terusin lagi Yang berikutnya Barbaru Inna hum Kanu Kobla Dhali Kamu Sinin Sama-sama Yang inna Inna hum Kanu Kobla Dhali Kamu Sinin Sesungguhnya mereka Mereka itu orang yang apa tadi? Takwa Kanu Dulunya Kobla Dhalika Sebelum dia Meninggal Muximin Orang apa? Yang berbuat Dari kiri orang yang bertakwa Semasa hidupnya Dia berbuat apa? Berbuat baik Ini bagian dari Ibadah Hablu Hablu bin Allah Atau Hablu bin Anas Hablu bin Allah Atau Hablu bin Anas Fokus ya Ke saya ya Berbuat baik Bukan hanya Kepada manusia Kepada Binatang Dan tumbuh-tumbuhan Yang di sekitar kita Diperintahkan oleh Allah Juga berbuat Makanya di Islam Itu rahmatan Tidak tulis Setelah itu Ada Perempuan Yahudi Bicakari Kucing Kenapa Wanita Yahudi Di neraka Bicakari Tidak dikasih makan Menyiksa binatang Membuat dia Masuk apa? Neraka Kedua Ada wanita Yang dulunya Berlumur dosa Lalu jalan Di padang pasir Menemukan Seekor binatang Diberikan minum Binatang itu Namanya Binatang apa? Jangan terlalu Ke saya Matanya Gara-gara Memberikan minum Apa tadi? Air Apa yang Kasih minum? Saya banget Gara-gara Kasih minum Seekor apa tadi? Anjing aja Dosanya Diampuni Dengan rahmat Allah Masuk apa? Sunam Tadi Menyiksa apa? Masuk apa dia? Ini mungkin Sudah viral Beritanya ya Ada Seorang ibu Di bang Anggilan Putus asa Karena ibunya Sudah Lama Maka Anaknya pulang Ke rumah Istirahat Seekor kucing Yang kelaparan Maka Anak ini Menuju Toko Dan diberikanlah Makanan Seekor Kucing Maka ketika Balik ke rumah sakit Melihat ibunya Sedang asyik Ngobrol dengan Suster Ketika ditanya Apa yang membuat Seperti ini Kata ibunya Kucing Mohon kepada Allah Bisa menyembuhkan Penyakit Maka Anak ini Teringkat Kalau di jalan Dia memberikan Minum Seekor apa? Memberikan makan Seekor apa? Kucing Nah tadi Janganlah itu Siapa tadi? Ngasih minum Anjing aja Dosa Diampuni Apalagi yang Hadir saat ini Yang punya rumah Menyiapkan Minuman Makanan Ngasih minum Anjing Ngasih manusia Yang beriman Dan beramal Soleh Berarti itu Haplung Ya enak sekali ya Pak Nyender Gajah Pak Yanie Pak Marwan Pak Ismo Pak Ismo Sampai mana tadi itu dia? Haplung Sama-sama ya Kebaikan Memudahkan Burusan Sama-sama Setiap kita punya hajar Jangan bosen Berbuat baik Meskipun hanya Memberikan makan Seekor Kucing Maka kebaikan Memudahkan Burusan Saya ulangi Apa tadi? Baik 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 Mempersulit Burusan Dan di ciri orang bertakwa Dalam hubungan sosial Dia berbuat Yang dijamin Apa tadi? Surga Surga Yang menikmati apa? Ini apa? Matahai Pak Marwan Air matah Masuk Menikmati apa tadi? Matahai Apa? Sama-sama Ya Ayat 16 Ayat 17 Ayat berapa tadi? 17 Yuk Sama-sama Sekali lagi Orang bertakwa dulunya sedikit sekali tidur di waktu malam Sama-sama Orang bertakwa dulunya semua tidur di waktu malam Berarti orang bertakwa Berarti orang bertakwa Berarti ngapain mereka? Di waktu malam dia sedikit tidur Tahan 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 Sini semua Apa bedanya Menenpol Apa bedanya Ini harus diri Apa bedanya tahajud Amat Tahan Kalau tahajud adalah sholat sunnah Kalau Kiamulail Menghidupkan malam Dengan ibadah Kalau tahajud Kalau tahajud Apa tadi? Pokoknya sholat sunnah yang terbaik Tahajud Ya Dengan daril Afzolus sholat Bagdal farilot Setelah wajib Adalah apa? Maka tahajud Adalah sebaik-baik sholat sunnah Saya dipahamin ya Kalau kiamulail Menghidupkan malam Dengan amat Maka kalau saya Mumpah setelah Isyak Baca Tuhan Namanya tahajud Apakah kiamulail Makanat Ya Bulan Maret Tanggal 23 Kalau tidak salah Nunggu pengumuman Semoga banyak Pemurah sehat Ya Menjelang Idul Kita Itikab di masjid Itikab di masjid Namanya apa? Bapak kiamul Tapi di ayat ini Orang bertakwa Sedikit tidur Di waktu malam Berarti orang bertakwa Yang dijamin Sudah menikmati Mata air Semasa hidupnya Sering Tahajud itu Habruminogo Atau Habruminanas Jadi berapa Ciri orang bertakwa Berbuat baik Yang pertama Habrum Yang kedua Beribadat Yang kedua Yang kedua Rajin Ketiga Yuk sama-sama Ayat berikutnya Ikuti saya dulu Jangan Jangan sama-sama Wabil Ashar Ashar Makan malam Menjelang Makan sahur Makan sahur Paling utama Di awal Tengah Atau akhir Malam itu Dibagi tiga Malam itu Dibagi berapa? Malam Sepertiga Yang pertama Maghrib Sampai jam sepuluh Sepertiga Kedua Jam sepuluh Sampai jam satu Sepertiga Ketiga Jam satu Sampai Azar subuh Semoga kau mudahkan Ya Allah Kalau dia benar Kita benar semuanya Malam dibagi Menjadi Sepertiga Pertama Sampai jam sepuluh Sepertiga Kedua Sampai jam satu Sepertiga terakhir Sampai Subuh Aja subuh Sampai jam satu Ternyata Semua Masya Allah Luar biasa Dari Pembagian malam Itu yang Paling Nuiah Yang mana? Memang Ashar Di waktu Akhir Malam orang bertakwa makanya zikir yang paling utama di penghujung malam apa? maka nanti malam kita bangun tahajud menjelang azan suhu pegang tasbeh atau makanya istighfar ini disunahkan paling akhir malam dari mana dari liat? ini saya tanya istighfar di akhir malam hablu minawa atau hablu minanas? jadi berapa hablu minawanya berapa hablu minanasnya yang dijamin soh orang bertakwa hablu minawanya berdua hablu minawanya ber satu itu yang kurang tidur kurang tidur kurang tidur kurang tidurnya apa? yang kedua hablu minanasnya apalah artinya rajin istighfar di malam hari dan tahan juta kalau sosialnya tidak baik kepada sesama maklum sembilan yuk sama-sama ikuti saya wafì amwālīhim yuqā wāfī amwālīhim yuqā dan di dalam harta mereka mereka apa nih yang dijamin surga dan menikmati mata lain mata lainnya orang yang bertah ya bang bang ada hak risaili risail orang miskin ada dua orang miskin minta sahil orang miskin dengan makrum coba lagi lihat ketuaannya paling akhir ada kata makrum apa tadi? kalau ditanya apa itu makrum orang miskin yang gak mau minta sebelum makrum apa? sahil sahil siapa dia sahil orang miskin dengan kemiskinannya minta jadi kalau begitu orang miskin ada berapa macam ada yang ada yang orang orang miskin yang gak minta orang meninggal orang yang meninggal namanya almarhum orang miskin yang minta yang tidak mau minta bisa gak bisa gak berapa dengan markum sama makrum kalau orang orang miskin yang gak mau minta namanya apa? di dalam harta orang bertakwa ada hak buat orang miskin yang minta ama gak minta berarti orang yang bertakwa rajin rajin apa? setengah ini abluminallah atau abluminanas jadi berapa abluminallah berapa abluminanasnya? 2-2 switch 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 2-2 switch apa terjadi? berarti 2 abluminambonya 2 ablumin 2 abluminambonya tiap malam tahajud di akhir malam istighfar 2 abluminanasnya apa tadi? berdua dan rajin apa? karena kalau pengen jadi orang bertakwa yang dijamin solat dan mencari ablumin sama-sama angka suara hadis ini teribait imam toproni berang-barang jadi ada imam besar perawin abis namanya obroni kalau di Indonesia namanya abroni sama ibrahim indonesianya ibrahim itu menyingkat ya menyingkat tapi yang lebih parah Yusuf Syafi'i sama-sama abisnya riwayat siapa tadi gimam besar abroni 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 indonesianya apa? abroni abroni kalau nama saya Hashim kalau diurut ke atas kakeknya nabi tapi kalau dalam kamus arab indonesia namanya munawir adnan itu artinya murah senyum dan kalau bicara pendengar seneng hatinya hati sama-sama hadis ruwam siapa tadi asahriyuk 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 itu orang yang as lihat sini yuk bismillahirrahmanirrahim asahriyuk 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 artinya dermawan apa? jadi kalau ditanya apa bahas arabnya dermawan? al-jahilu al-jahil jahil artinya bodoh sini deh bareng-bareng ya sebentar ya asahriyuk 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 orang dermawan tapi apa? bodoh dia rajin sedekah tapi tidak berilmu bisa dipahamin ya? ahabu ilallah lebih Allah sukai min alim apa? alim berilmu banyaknya ulama kalau berilmu orang berilmu banyak kumpul namanya apa? orang bodoh rajin sedekah lebih Allah sukai ketimbang alim atau abid apa namanya? apa itu abid? ahli ibadah barang-barang ya sini yuk apa sahriyuk kalau bodoh bahasannya orang yang berilmu kalau orang ahli ulama ahlinya gak usah dibahas lagi kalau orang berilmu banyak ulama kalau orang ahli ibadah barang-barang apa namanya? maka nabi mengatakan dalam hadis rawahu atau roli orang dermawan bodoh rajin sedekah lebih Allah sukai ketimbang ulama atau ahli ibadah tapi pelih ustadz belum tentu mulia bisa jadi jamaahnya lebih mulia kalau ustadznya ada gak ustadz jangan nabi jangan mas istam 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 banyak-banyak musim berarti kalau begitu Itu dinamakan kisan oleh bapaknya biar kesehariannya selalu menebak kebaikan. Apalah artinya jaket hitam. Apalah artinya jaket hitam, tapi hatinya bersih. Ketimbang kemeja tapi hatinya bersih. Jadi kalau begitu kemuliaan orang dilihat dari apanya? Jadi kalau begitu orang bertakwa rajin sederhana. Nah, Quran surah 5-2 ayat 21. Surah berapa? 5-2 ayat berapa tadi? 21. Tolong ayat ini. Di handphone itu diapakan namanya. di screen. Surahnya 5-2. Nama surahnya apa? Bukan atur, pakai toh. Ya Allah, dia yang nulis, dia yang ngapus. Ya Allah, dia yang ngapus. Ya Allah, dia yang ngapus. Ya Allah, Maju-maju aja. Ya Allah, ya Allah. Yuk, siapa? Apa tadi? Coba pakai di bagian ini. Ayat berapa? Ayat ini dipoto. Yang pakai tab, gimana maksudnya? Foto-foto ya. Dia pakai di... Di Excel. Yuk, sama-sama. Barang-barang. Suaranya sama-sama. Ikuti saya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang awal dulu. Jangan diteruskan dulu. Sampai yang awal dulu. Lihat ke handphonenya. Pak Isan, semua fokus. Waladina amanu. Dan orang-orang yang ber... Saya tulis. Orang-orang yang apa tadi? Tahu beriman, karena bahasa alamnya apa? Beriman. Yuk, lihat ke Qurannya. dan yang mengikuti mereka. Zuryatuhum. Anak keturunan. Diimanin. Dalam keimanan. Berarti kalau begitu, anak cucunya juga apa? The question for. Orang tuanya? Anak. Anak keturunan. Anak keturunannya juga apa? Anak keturunan beriman karena mengikuti... Anak keturunan beriman karena mengikuti siapa? Orang tuanya. Maka kita mengenal iman karena ikuti bapaknya kita. Maka anak kita beriman karena kita kenalkan keimanan. Jelas gak? Jelas sepanjang nih. Jadilah mereka keluarga yang baik. dari luar. Dari luar. Waladzina amanu wantabakatuhum hurriyatuhum biimanin alhamnabihim di sini apa tadi? Alhamnabihim Lihat gak ini? Lihat ke mana? Whiteboard. Tidak, tidak ada handphone. Orang-orang yang apa? Dan anak keturunan mengikuti dalam apa? Sini. Lihat, yuk. Barang-barang. Alhamnabihim Maka mereka akan kami bertemukan kembali. Di mana? Ulama Tafsir Mubarakat. Apa Jana? Makanya ada perempuan namanya Jana, Ulianak. 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 Jana. Namanya bagus-bagus ya. Alumin 70 ya. Maruan. Maruan. Maruan artinya apa? Maruan, perawan. Eh, kerapus gak ada. Maruan. Dan orang-orang apa tadi? Orang-orang yang... Orang-orang yang apa tadi? Berimang. Dan anak keturunannya mengikuti dalam apa? Berimang. Sini, semuanya. Arahad nabihim. Allah mengatakan kami akan bertemukan kembali. Oh, mulai. Rioni, Rioni. Rioni. Ibu. Jadi, gimana? Gimana tadi? Gimana? Jadi, kalau begitu ketemu di mana? Jangan. Tentu lagi gak sama anak cucu? Berarti, kalau begitu anak kita, cucu kita, orang tua kita adalah anak cucu dan orang tua dunia akhirat. Amin. Gimana? Gimana semuanya nih? Maka bapak pulang dari sini ketemu dengan anak, ketemu dengan cucu barangkali, maka mereka sebenarnya anak cucu kita dunia akhirat. Gimana? Kalimatnya orang tua sama anak. Ada gak kata suami apa istri? Jangan ragu dong. Ada apa tidak? Gak ada. Tapi kita punya anak karena mereka. ada gak ketemu ada gak ayat yang mengatakan ketemu lagi sama istri atau suami? Jurangnya 13, ayatnya 23. Nanti bicara sama pasangan hidupnya. Seberapa tadi? 13. Nama suaminya apa 13? Aroh Duh. apa tadi? Ayatnya berapa? 23. Ayatnya berapa? Ayatnya berapa? Ayatnya berapa? Istri. Surah 13. Ayat 23. Pak Isang surah berapa? Surah 13. 13. Ayatnya berapa? Udia. Tolong cari ya, Pak. Ada gak kata suami istri? Tolong cari ya. yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah namanya Aden. Sini. Aden. Kalau nama saya belakangnya? Sama apa beda? ya. J突. Aden. Terus. Sebenarnya yang terjadi. Ada surga namanya. Ada sorga namanya Ada sorga Ada sorga Ada sorga Namanya apa tadi? Kurang lagi Dalamnya siapa? Orang-orang yang sole Min abaihim Ya itu bersama orang tua Nenek moyangnya Jadi kalau begitu ketemu lagi Nggak sama orang tua Jangan ragu Ini akuran Nggak apa namanya? Nggak ada Setelah abaihim Barang-barang Wa'azwajihim Dan pasangan-pasangan mereka Siapa? Suami Siapa? Jadi kalau itu suami ibu Istri Bapak adalah Suami Istri Dunia Tenggu lagi Nggak? Sorga apa? Ada sarannya? Tak apa Suri Allah Mudah Hingga Masa Pasangan-pasangan Siap Jangan marah Jangan marah Yang pertama apa tadi? Siap Lima Pak Ismu Pak Ismu Pak Ismu Pak Ismu Pak Ismu Pak Ismu Pak Yosi Pak Marwan Pak Kogroni Pertama apa syaratnya? Yang kedua Soleh 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 Ini taruh 70 tahun Berapa ini? Apa? Apa? Ini faktor Ini faktor Ini kan 3 Belah Berarti ini Sudah harus Sebelum-sebelum ya? Ini Berarti Anda usia 50 tahun Lebih Lebih Saya usia 44 Saya Sama 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 Soleh Soleh Jadi Kalau begitu Syarat Membawa Keluarga Ke surga Dua Syarat Membawa Keluarga Ke surga Berapa? Yang pertama Yang kedua Jadi Iman Hablum Amal 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 Soleh Maka Anak Jangan Ayo Anak Jangan Hanya Kenalkan Ada Hidup Setelah Mati Tapi Anak Juga Ajarkan Akhlak Beramal Soleh Maka Dua Ini Yang Membuat Kita Sama-sama Kesulian Maka Kalau Ditanya Apa Tujuan Pernikahan Jawab Jawab Akhirat Dan Apa Ibadah Yang Paling Lama Solat Zuhur 10 Menit Buasa Semua Umroh 9 Hari Haji Reguler 40 Hari Ibadah Yang Maka Seumur Hidup Kita Itu Berbuah Pahala Ibadah Sini Ibu Jangan Tulis dulu Sama-sama Ada Perempuan Ada Seorang Istri Ke Masjid Solat Subuh Terang Ada Seorang Perempuan Kemana Seorang Apa Subuh Kasih Semua Ya Pak Siapa Namanya Pak Yusuf Semoga Sehat Selalu Pak Yusuf Yang Belakangnya Pak Yonki Pak Yusuf Dan Pak Yonki Sampai Ngeras Yang Nomong Tadi Ya Jadi Ini Nah Surah Kedua Ayat 233 Surah Kedua Alif Ngeras Alif Ribet Semoga Ada Berkahnya Pak Yusuf Pak Yusuf Dan Pak Yonki Kita Bahas Quran Dan Hadis Surah Ayatnya Berapa 233 232 233 Yuk Sama-sama angka suaranya, bareng-bareng Al-Rakim, silahkan sama-sama dong dan kewajiban seorang ibu endaklah menyusuhkan anaknya selama dua tahun sempurna ibu menyusuhkan anaknya, Allah suruh dalam Quran berapa tahun maka tetesan air susu yang ditelan oleh anak pahala ibu bangun tengah malam demi menyusuhkan anaknya yang menangis jihad berarti ada surga ketika mengasuh anak sudah semuanya? ini yang lupa dari saya ada setelah sholat subuh dia tidak pulang sampai suruh lalu sholat sunnah dua rokat pahala seperti haji, umroh, sempurna sempurna, sempurna sama-sama seorang perempuan dimana tadi? seorang perempuan dimana? kemudian setelah itu dia tidak pulang sampai apa tadi? bersama-sama 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 Bisa jadi yang intikan di masjid egois Kalau begitu ada surga di mana? Keluarga Surga itu bukan hanya di majelis taklim Di masjid dan di musalah Surga itu bukan hanya dengan umroh Tapi menabi buat suami melayani anak-anak Maka itu pun berbuah apa? Surga Ada surga di mana? Keluarga Jadi kalau ibu menyusukan anaknya Itu berbuah pahala Tapi apabila enggak mau dua tahun, setahun setengah Atau kurang dari itu, boleh apa tidak? Boleh Sini deh Ayah susunya di punggung Suaminya pulang kerja Menemuin susu di pulang kelas Apakah suami yang meminum air susu istrinya jadi saudara sepersusuan istrinya? Tidak Karena yang minum sudah gede Jadi saudara sepersusuan adalah yang belum makan dan minum kecuali air susu Sekarang orang tua kita Babanya kita Anak-anaknya Banyak-banyak Semua anaknya disusukan sama ibu kita Maka itu berbuah pahala ibadah dan jihad bagi mereka Banyak jalan menuju surga Rumah Banyak jalan menuju surga Ada surga di masjid Ada surga di musholah Ada surga di majelis tali Silah saya semuanya ya Yuk Barang-barang Berikutnya Sama-sama Wa alal mauludi Lahu rizquhuna Wakis waduhunna Bil ma'ruh Wajiban seorang suami Pakaian istri Berapa? Wajiban seorang apa? Suami Menaf Masih ya Juga memberikan Pakaian Ibu Bapak Wajiban seorang Ibu Juga ngasih pakaian siapa? Jadi menangkahi istri Bukan sunnah Tapi Paling utama sebelum amat yang lain Istri Sedekah yang paling besar pahalanya kepada Istri Karena ketika kita punya uang 1 juta Sebelum amat yang lain Amat keluarga Dan sebaik-baik sedekah dan pahalanya paling gede Adalah siapa? Kepada siapa? Maka menangkahi istri wajib Dan itu jadi haknya istri Banyak kita Oh saya paham Saya paham Tadi istrinya banyak Tadi sedekahnya juga banyak Pak 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 Ada gak ustaz istrinya Tidak 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 Jadi kalau begitu Tidak Tidak Sedekahnya seorang suami Itu Hal Hak punya istri Suami Istri Punya hak dan tua Wajiban suami Jadi hak istri Wajiban istri Jadi hak suami Peran-peran Wajiban suami Istri Wajiban suami Bukan hanya Nafai Nasi Pak Tidak Ini hari Sabtu Ini hari Sabtu nih Orang-orang Cipete Hobinya mancing Di tengah empang Tapi melupakan Anak istri Hati-hati ya Pak Sini deh Dijaga kasat Ada orang Mancing Sambil merokok Rokoknya jatuh Mati Apanya yang mati Olinya Jadi jangan diluai hobi Tidak apa tadi Istri Ternyata kerudung ibu Ayat ini mengatakan apa Buah kiskuah Kerudung ibu Pak kaya ibu Kewajiban siapa Suami Tapi ayat berikutnya Allah katakan Jangan mentah-mentah Itu kewajiban suami Istri Memperbaikan Suami Di luar Banyak Masuk neraka Gajinya Minta Tas mahal Itulah Pengbuat dia Masuk apa tadi Nah Maka mulai saat ini Ada hak Dan ada Keuang Akhir saya Suami Nafkahi apa tadi Nafkahi siapa Istri Dengan cara Memberikan apa Pak kian Makan lain Uang 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 Tutup yuk Man Amsat Saya tulis Hadis atau berli Saya hapus ya Ada berkanya ya Bapak semuanya ya Hadis Riwayat siapa tadi Komroni Apa yang terjadi Pak Barang-barang yuk Sini yuk Lihat kuek-kueknya K Man Amsat Balang Lihat sini Bayani Fokus dulu Fokus dulu Man Barang siapa Amsat Sore Kalan Capek Kalau dibarengin Disusun dari awal Barang siapa Yang disore Harinya Capek Ya Sini ya Min Iyadihi Karena Kerja Demi menafkahi Siapa Jadi Berangkat pagi Ulang sore Sorenya udah apa Nafi Mengatakan Barang-barang yuk Amsat Apa tadi Amsat Sore Sini Magh Kuron Lah Apa Maka di sore Harinya Dosa Jadi kalau begitu Ada pengampunan Dosa Bukan dengan Solat Setuju ya Ada pengampunan Dosa Bukan dengan Baca Quran Bapak Kerja di kantor Belasan tahun Bahkan puluhan tahun Tanpa Bapak sadari Berguguran Dosa di sore Hari Karena demi Merangkahi Keluarga Pulang malam Iya gini aja Sore aja diampunin Sore aja diampunin Apalagi Sini Ibu Sama-sama Ada Misalnya tak Demi Allah Ada seorang suami Beli motor Air-air King 10 juta Ada seorang suami Beli motor Air-air King Bapak tadi Tulis Tulis Ada seorang suami Beli motor Apa tadi Berapa Motornya Dimodifikasi Di bengkel Jadi total Berapa Pulang ke rumah Istrinya Nanya Dijawab Motor ini Belinya 5 juta Berapa tadi 10 20 20 Jadi berapa Tapi dia Yang nandu Amat istrinya 5 juta Dia ke Majalengka Masuk itu Bapak Enggak 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 Masuk itu Dia ke Majalengka Olinya Karena Tidak Kenceng Ngutupnya Jelas ya Olinya Apanya Tiba-tiba Suaminya Kemajalengka Sepupu Istrinya Pertamu Tanpa Sengaja Sepupu Istrinya Suka Suka Motor Rx Suaminya Maka Ditawalah Itu Rx Sama Sepupu Istrinya 7 juta Istrinya Udah Untuk Bapak Bapak Bikin panjang Dijuah Motor Rx Suaminya Pulang Kaget Rx Nggak Ada Maka Istrinya Bilang Apa Kini Modal Rx 5 juta Saya Jual 2 juta Buat Saya Untungnya Sudah Jatuh Jangan Bohong Masalah Keuangan Amat Istri Silahkan Suami Nikah Lagi Kenapa Suami Nikah Lagi Ada Kamu Nikah Lagi Sama Orang Sawangan Pasir Putih Tapi Istri Keduanya Namanya Dewi Di nomor Kontaknya Selamat Istri Kedua Lepon Suami Istri Yang Amat Curiga Selamat Lepon Pak Makanya Tadi Pak Yosi Angkat Lepon Saya Curiga Kalau Keseharian Yang Berbusta Dengan Istri Jadi Boleh Nggak Bohongin Istri Ada Pasang Suami Istri Suami Yang Usia 78 Tahun Istrinya Usia 75 Tahun Istrinya Pulang Dari Acara Istri Dan Suami Ini Suami 78 Istri Berapa Tahun Dari Siap Siap Istirahat Istrinya Bercermin Depan Kacang Istrinya Bercermin Depan Apat Namanya Perempuan Usia Berapa Tahun Pulit Gidinya Terang Sama Suaminya Mas Bimana Itu Cantik Apat Suaminya Kau Kau Dising Tersayang Kita Dari Surga Di Surga Kalah Cantik Bercermin Bercermin Tersayang 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 Bercermin Salah Di Apat Rapikan Suaranya Kedenaran Yang lain Apa Kedenaran Apa Apa Namanya Bu Kedengar Tersayang Tersayang Kalau kita dalam wabah-wabah kerja, cari makan, ada... Peran-anak, ya. Ada peran-anak, ada peran-anak, tapi, kan segala sesuatu kan... ...apakah kita, yaudah, peran-anak kerja aja, atau kita harusnya niat duduk? Karena kan segala sesuatu kan dilihat dari... ...apakah di nama atal dunia? Iya, bener. Jadi, apakah segala sefatoran Kita niatkan dulu atau Ya bisa kita jalanin aja Bapak, Ibu Semuanya Segala sesuatu itu dinilai Dari apanya tadi Bapak tadi ini, saya semuanya yuk Bareng-bareng Sebelum Pernikahan Sudah secara otomatis Dia memiliki tanggung Itu saja Ketika tanggung jawab Dia kerjakan dengan Penuh tanggung jawab Maka itu sudah tertulis Pahala Iba Meskipun barangkali kerja menjadi Rutinitas harian pagi Dia dan pulang sore Meskipun niatnya Dulu sudah bertahun-tahun Tetap di sisi awal Sebagaimana Boleh menurut pendapatnya Imam Malik Meniatkan kuasa Ramadan Sepulang penuh Diniatkan di malam pertama Ramadan Bila suami bekerja Dia enggak harus Berangkat pagi Saya niat kerja Nampahin keluarga Besok lagi Saya niat kerja Nampahin keluarga Lusak Saya niat kerja Nampahin keluarga Sebenarnya ketika Dia sudah melangsungkan Pernikahan Secara otomatis Jawabnya Paling Hanya ketika Dia berangkat kerja Dia memperbarui Dengan mengatakan Bismillah Nyalakan laptop Bismillah Mulai kerja Alhamdulillah Sesuatu yang dimulai Dengan Bismillah Dan diakhiri Alhamdulillah Membawa keperkahan Pemerjaan Wallahu Akan Biswa Hanya Allah Yang tahu Kebenarannya Bagaimana Kalau istri kerja Keluar rumah Tanpa izin Suami Namanya Nusyus Apa namanya Bukan usus Pak Nusyus 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 Haram mencium Bahu sorga Keluar rumah Tanpa izin Tapi Ketika dia Kerja Lalu dia Diizinkan Itu menjadi Boleh Syaratnya Dapat izin Dari siapa Suami Bukannya Izin kerja Lusa Pak izin kerja Dia diterima kerjaan Suami Mengizinkan Itu sudah diizinkan Tapi ketika Dia dapat uang gaji Tidak ada Kewajiban Menafkahi keluarga Tapi bukan Berakhir Tidak punya Kewajiban Menafkahi keluarga Dia punya prinsip Suami Uang istri Uang istri Uang suami Uang istri Uang istri Ada gak dibekah Perempuan kaya Duh gitu Ada Hati-hati ya Jangan buat Suami Stres Di jalanan ATM-nya Dikasih istri OB kan OB kan Dikasih istri Dia berangkat kerja Dijatah Setiap naik motor 30 ribu Sementara Dia itu Perokok Sini deh Ada orang Rokoknya Di kantong Tapi bagaimana Rokoknya Di kantong Bisa ngisep Rokok Rokoknya Rokoknya di mana Rokoknya Rokok siapa Namanya Potur Namanya apa Jangan sampai ya Suami Atau siapapun Potur 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 Pelit buat dirinya Juga orang lain Dan bagaimana Orang lain Keluar duit Buat dirinya Namanya apa Nih Potur Makan sama-sama Ke restoran Bil mau datang Porak-porak Ke toilet Setelah Jeng Keluar dari Toilet Kata temennya Sudah saya bayar Dia penyesalan Padahal aku mau bayar Di hatinya Alhamdulillah Namanya apa ini Potur Potur Jangan sampai suami Punya karakter Potur Karena dibahas Peruangan Nama istrinya Namuzulillah Suami Dibikan kebebasan Untuk apa Langkahnya Lebih luas Biar rezekinya Nampah Jangan saling Ada Kecurigaan Pak Marwan Terus sekarang Perubah lagi Saya bingung Saya Perubah lagi Saya banya Wanita Ternyata Ternyata Menurut Sudah dijawab Sekarang ada pertanyaan lagi Oh betul Oh betul Ini orang yang lagi Ini pakai sabun Pakai kongtor Somban hijau Sambang 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 hijau Sesuai Sesuai Untuk kebutuhannya Makan Semua Sekolah Kasih Kasih Sanya Kita pegang Iya Emang begitu Jangan semuanya Jangan semuanya Tadi Pak Ustadz bilang Sudah kasih semuanya Ternyata 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 Suami Ngasih ke semuanya ATN-nya Ternyata Jadi Kalau ada Sudara Suami Datang Kita harus Anda Minta izin Masa Kita punya uang Iya Jangan dikasih Semuanya Stres Yang tadi Dia punya rokok Karena keuangannya dibatasi sama siapa Suami Cukup ya, jam 11 Semoga ada barokat Berarti Di atasin bakfir Pertama bakfir Pertama apa tadi? Sini, lihat-lihat Saya hapus ya Ini, setiapnya Pak, bu, sini Pertama bakfir Bapak pertama Bakfir Naik lagi Syahid Apa namanya? Syahid Naik lagi Baru kotor, Pak Jadi dia paling tinggi Sini Pertama apa tadi? Bakfir Pelik buat dirinya Ya, pelik buat siapa tadi? Ini apa? Pelik buat dirinya dan keluarganya Nah, keluarganya pelik Apalagi sama orang lain Makanya sini ke saya deh Suami yang boleh diambil Suami yang boleh diambil uangnya Sama istri Tanpa izin Ini Ya Rasulullah Abbas Ufian Rojunul Syahid Kata Indun Saya punya suami Abu Sufian Ada uang Tapi Syahid Boleh gak ngambil uangnya? Kata Rasulullah Fusi Ambil Jadi istri Ngambil uang suami Tanpa izin Boleh Yang mana? Syahid 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 Naik lagi Apa namanya? Kotor Kotor Dari mana? Dari Dari Ustaz Yang tidak Buka Quran Surah ke-17 Ayat 100 Ayat berapa? Nanti Bapak Buka Ibu Buka di rumah Surah ke-17 Ayat 100 Manusia itu Memang dikitab Jangan terlalu Apa jangan terlalu Apa jangan terlalu Apis Dikurangin Itulah harus dilatih diri Melawan Hawa Naf Naf Jadi pertama apa? Naik lagi Naik lagi Kotor Ini yang bahaya Dia punya duit Tapi gimana Ngakalin temennya Biar buat duit Bokis namanya Bokis Cukup kali ya Subhanallahumma Wa gilhamdi Barang siapa yang selesai menghadiri majlis Membaca doa penutup majlis Sebelum dia berdiri Dosak-dosanya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa rizuk Wa rizuk Wa rizuk Wa rizuk Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa syukrika wa husnya ibadat Allahumma indudah Sekarang saya mau tanya Tolong fokus ya Biar saya tenang di bahan tempat ini Fokus Buat keluarga Nenek moyang Anak cucu Pasangan Suami istri Belum Apa syaratnya Membawa keluarga Menuju sorga Ada dua Pertama Yang kedua Semoga Semoga ya Fokus Dalam Quran surah al-zaryat Ada berapa Habluminawoh Dan ada berapa Habluminawah Dua Apa saja Habluminawohnya Sama apa lagi Sipa Dan yang ketiga Bapak Yang kabluminawahnya Bapak Bapak Terakhir Terakhir Dikata dari nama Adenan Ya Allah Nama saya sendiri Semoga Ada berapa Pengaluan Pak Yani Pak Yusuf Pak Dongki Semua Pak Kodroni Pak Iskumu Pak Yosi Ya Pak Islahan Maafin saya ya Tadi saya canda-canda Barangkali tidak berkenan di hati Mohon maaf Sekarang kita kosong-kosong Semoga Masjid Langsung ke menteng Masjid namanya Al-Hakim Saya ada pengajian lagi Di sana Semoga 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 ini rumah Semoga ini rumah dan makanan Jadi berapa Ibu Bapak semua Jaga silaturahim Amin Jaga silaturahim Kita gak pernah tahu Surga dari arah mana Saya bilang Semangat Semangat ibadah Semangat ibadah Semangat menjaga silaturahim Semoga Teman-teman Alumi 7 Kurya Yang ada di saat ini Juga yang di zoom Semoga Allah berkahibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih